Lama tak ada kabar, begini kabar terbaru Tante Ernie. Tante Ernie yang terkenal dengan panggilan Tante Pemersatu Bangsa, dulunya memang kerap aktif di media sosial. Namun belakangan, Tante Ernie sudah jarang main medsos. Nah lama tak muncul di media, Tante Ernie muncul membawa kabar mengejutkan. Tante Ernie dikabarkan telah menggugat cerai suaminya, Irwan Prima Aditya. Bahkan gugatan cerai tersebut telah didaftarkan sejak Agustus tahun 2022 lalu. Ada satu permasalahan yang membuat Tante Ernie akhirnya memutuskan bercerai dari sang suami. Lantas, apa penyebab Tante Ernie mengakhiri rumah tangganya dengan Irwan Prima Aditya? Sosok Tante Ernie yang dijuluki Tante Pemersatu pernah viral pada 2020 lalu. Wanita berusia 46 tahun ini banyak viral karena memiliki wajah awet muda dan tubuh ideal di usianya yang sudah menginjak kepala empat. Ia pun menjadi salah satu selebgram populer dengan 2,4 juta pengikut di Instagramnya. Namun, beberapa bulan ini Tante Ernie sudah tak pernah mengunggah kabar terbaru dirinya. Terakhir kali ibu tiga anak ini mengunggah foto pada tanggal 26 Agustus tahun 2022 lalu. Hal ini banyak yang mempertanyakan keberadaan Tante Ernie. Namun beberapa netizen menulis jika Tante Ernie tengah disibukkan mengurus sidang cerai dengan suaminya. Tante Ernie menggugat cerai karena sang suami ketahuan mentransfer uang kepada wanita lain bernama Novi sebesar 72 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!